dan pangan Provinsi Papua. Sebanyak 566 kepala keluarga di Kampung Yoka Distrik Heram, Kota Jayapura mendapat bantuan paket sembako dan pangan lokal dari Pemerintah Provinsi Papua. Bantuan paket sembako dan pangan lokal tersebut secara simbolis diserahkan Wakil Gubernur Papua Clementinal dinampingi Pejabat Sekda Papua Ritwan Rumah Sukun bersama dan Rem 172PWY Kolonel Infantri Izak P dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Wakil Gubernur Papua Clementinal mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat wajib memberikan perhatian serius kepada masyarakat Papua di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu apa yang sudah disampaikan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota di Papua terkait penanganan penyebaran COVID-19 supaya ditaati agar kita bersama-sama dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Papua. Kata kuncinya hanya disiplin dan pasif, mengurangi aktivitas. Sekarang kita rumahkan kan supaya dia diam di rumah, seperti itu. Kita beri bantuan supaya sambil menikmati bantuan tidak melakukan aktivitas. Seperti itu. Jadi disini dibutuhkan kesadaran dari semua viat. Mari kita bersama-sama menahan diri, tapi secara cepat virus ini bisa lewat supaya berikutnya kita bisa bersama-sama juga melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang menjadi progresi kita masing-masing. Itu harapan pemerintah. Wakil Gubernur sampaikan, bantuan sosial sesuai apa yang diberikan pemerintah dilakukan secara berkesinambungan. Artinya yang kita lakukan hanya secara simbolis, tetapi dinas dan instasi terkait yang berhubungan secara terus, mereka melakukan tugas dan fungsi mereka. Bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Papua pada tahap awal ini direncanakan sebanyak 17.000 paket, tetapi target akhirnya nanti sebanyak 30.000 paket dan itu kita lakukan by name, by address. Ditambahkan, Pemprov Papua juga menyalurkan bantuan melalui kelompok kerukunan atau paguyuban. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang tidak punya KTP dan mungkin tinggal kos-kos dan lain sebagainya bisa mendapatkan bantuan yang sama. Predinu Boba, Ainis Ceyapura, melaporkan.